Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sugishi Swanto Di channel Sugirifat Di video ini Saya akan berbagi Tutorial cara Membongar pasang Pin kaca Jadi di rumah ini Untuk pin keramik itu Menggunakan kaca 5 mili ya bro Dan di bagian Ini ada yang pecah Jadi kita mau Ganti dengan yang baru Ya oke bro Kita mulai ya bro Kita bongkar Plin kaca yang Sudah pecah Ini biasanya Plin kaca seperti ini Hanya di silen Di bagian atas Dan bawah Kaca Jadi Untuk tali air ini Yang di atas kaca itu Disini pakai U38 Terus kemudian Di Silen ke Tembok Tembok Jadi Kaca ini Juga Nempel Nempel itu Hanya pakai silen ya bro Di keliling Kaca ini Jadi kita bongkarnya Seperti ini Tinggal kita tarik Pakai Pesok cutter Ini udah lepas Dan untuk Plin biasanya Kalau gak Pakai Kaca Diband Ini pakai Kaca Polos 5 mili Dan dikasih Setiker Di bagian Belakang Kaca Jadi Untuk Kotoran Atau Debu Yang ada Di Balik Kaca Itu Gak Kelihatan Itu Salah satu Fungsinya Mungkin ya bro Ini udah terlepas ya bro Ya bro Ini penampakan Dari Plin Yang sudah Pecah Ya bro Ini Kaca 5 mili Dan dilapisi Dengan Setiker Warna Putih Jadi Pecahan Dari Kaca Ini Masih Nempel Di Setiker Langsung Jatuh Stikernya Dan Bisa Juga Pake Kaca Riband Misalkan Mau Pasang Plin Keramik Seperti Plin Tembok Seperti Ini Bro Bisa Pake Kaca Riband Intinya Pake Kaca Yang Agak Gelap Jadi Nanti Misalkan Ada Debu Di Balik Kaca Itu Gak Terlihat Untuk Rumah Ini Di Bagian Untuk Plin Itu Semua Hampir Pake Kaca Bro Oke Bro Tadi Plin Kaca Sudah Kita Lepas Kemudian Kita Mau Potong Kaca Yang Untuk Mengganti Plin Yang Tadi Pecah Disini Kita Pake Kaca 5mm Nanti Dilapisi Dengan Sticker Pertama Kita Ukur Sesuai Lebar Yang Tadi Sudah Kita Lepas Kita Bisa Ukur Opening Atau Bisa Ukur Bekas Kaca Yang Sudah Kita Lepas Tadi Usahakan Jangan Ditambah Nanti Kalau Misalkan Ukurannya Ditambah Itu Nggak Nggak Masuk Malah Prosesnya Lama Harus Kita Kerintah Lagi Atau Enggak Kita Potong Ini Seperti Ini Ya Bro Ini Kita Mau Ukur Lebar Untuk Lebar Ini Kaca 14 Setengah Mungkin Standar Dari Plain Keramik Itu Biasanya 15 Atau 10 Senti Tapi Ini Disini Untuk Plain Kaca Lebarnya 14 Senti Setengah Ini Kita Sudah Mau Potong Kaca Ya Potong Kaca Seperti Ini Ya Bro Setelah Tadi Kita Garis Pakai Bisop Potong Kaca Terus Kemudian Bisop Potong Kaca Tadi Ditaruh Ditaruh Dibawah Kaca Dan Kaca Dibetan Ke Bawah Kaca Sudah Pecah Atau Sudah Terpotong Seperti Ini Kita Garis Sesuaikan Tanda Yang Sudah Kita Buat Tadi Kemudian Pisau Potong Kaca Kita Kasih Minyak Biasanya Untuk Memotong Kaca Bisa Pake Minyak Tanah Atau Pake Solar Ya Bro Seperti Ini Dan Bisa Potong Kaca Bisa Ditaruh Atau Diketok Seperti Ini Tinggal Kita Patahkan Nah Ini Sudah Patah Oke Selanjutnya Kita Mau Pasang Stiker Ya Bro Ini Kaca Sudah Terpotong Sudah Sesuai Ukuran Yang Tadi Kita Lepas Ya Bro Ini Selanjutnya Kita Mau Pasang Stiker Kaca Ini Stiker Kita Pakai Warna Putih Ya Bro Sesuai Yang Tadi Sudah Kita Lepas Dan Biasanya Emang Standarnya Itu Untuk Backdrop Di Bank Biasanya Di Bank Stiker Kayak Gini Juga Dipakai Di Belakang Teller Bank Biasanya Ada Dinding Kaca Dengan Warna Seperti Ini Seperti Ini Penampakan Apa Penampakan Kita Memasang Stiker Pertama Pertama Tadi Kita Semprot Dulu Dengan Cairan Ini Kita Pake Sampo Ya Bro Untuk Yang Untuk Memasang Stiker Ini Kita Pake Sampo Dilarut Dengan Air Kemudian Kita Semprot Permukaan Kaca Dan Stikernya Kemudian Supaya Supaya Nempel Itu Nggak Langsung Kuat Jadi Masih Bisa Geser Geser Jadi Kita Semprot Pake Sampo Ya Bro Terus Kemudian Kita Tarik Dengan Tarikan Kaca Ini Karena Kita Potong Stiker Kacanya Lebih Lebar Jadi Kita Potong Lagi Ngepasin Lebar Kaca Ya Bro Ya Ini Sudah Terpasang Stiker Kacanya Kemudian Nanti Nunggu Kering Dulu Kira 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 Kering Aja Nanti Baru Kita Pasang Pin Kaca Ini Ke Dinding Tembok Ini Kita Bisa Tarik Lagi Satu Kali Ya Oke Bro Disini Stiker Kaca Sudah Kering Jadi Kita Langsung Pasang Blint Kacanya Kita Bisa Kasih Silin Ini Di Bagian Atas Seperti Ini Bro Ini Masih Malah Ada Lalat Karena Bau Dari Silen Ini Itu Cukup Asam Seperti Tetek Saya Jadi Lalat Itu Berdatangan Sampai Bau Dari Silen Ini Mengasam Ini Baunya Seperti Ini Bro Dikasih Silen Di Bagian Atas Yang Ketemu List U38 Ini Yang Di Bagian Atas Untuk Nanti Di Bagian Di Bawah Ini Langsung Disilen Aja Ke Marmer Karena Di Lantai Ini Di Rumah Ini Pakai Marmer Jadi Langsung Disilen Aja Kita Bisa Kasihkan Jalan Supaya Tidak Lepas Soalnya Di Bagian Dalam Ini Tidak Tidak Ada Silen Cuman Yang Disilen Itu Keliling Dari Kaca Ini Aja Ini Kasih Ganjalan Seperti Ini Baru Nanti Setelah Silen Kering Ganjalan Yang Kart Kertas Ini Kita Lepas Yang Di Bagian Atas Ini Ini Alatnya Masih Banyak Ngubutin Bau Silen Ya Ini Bro Di Bagian Bawah Kita Silen Juga Ya Oke Bro Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Gini Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Isi Di Kolom Komentar Di Bawah Insya Lo Nanti Saya Jawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rifat Lalat Lalatnya Banyak Bro Ini Masih Ngerebutin Silen Bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati